Selanjutnya Tribuners Jakarta Aquarium & Safari menjadi satu lokasi yang bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan akhir pekan dan juga liburan akhir tahun. Saat ini Jakarta Aquarium & Safari atau JAGS ini sudah melakukan berbagai persiapan Tribuners untuk menyambut Natal dan juga Tahun Baru. Bahkan ada beberapa acara yang memang khusus dibuat untuk menyambut akhir tahun. Selengkapnya sudah ada Peby Adeliana. Selamat sore Peby. Selamat sore Ratu. Baik, Peby untuk menyambut Natal tahun ini. Nah ini saya penasaran sekali seperti apa sih persiapan yang sudah dilakukan di Jakarta Aquarium & Safari? Ya Ratu, memang menyambut periode Natal dan Tahun Baru kali ini sejumlah tempat wisata sudah mulai melakukan persiapan ya menyambut pengunjung yang datang. Nah namun salah satunya ini adalah seperti Jakarta Aquarium & Safari yang berlokasi di Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Nah Jakarta Aquarium & Safari ini menyiapkan beberapa rangkaian acara yang memang khusus digelar menyambut periode Natal dan Tahun Baru. Nah salah satunya seperti ada Santa di dalam air dan juga Putri Duyung. Nah kemudian juga ada beberapa acara lainnya yang memang sengaja dipersiapkan dengan ketentuan-ketentuan khusus. Nah salah satunya mengacu terhadap protokol kesehatan. Memang mengingat situasi yang masih pandemi, pemerintah sendiri mengizinkan untuk tempat-tempat wisata diperbolehkan buka dengan ketentuan khusus. Nah dari Jakarta Aquarium sendiri terdapat beberapa protokol kesehatan, salah satunya juga terkait dengan sertifikasi tempat wisata itu sendiri. Nah mengutip pernyataan dari Head of Social Branding and Communication Jacks, Fira Basuki, memang pihaknya sudah memastikan bahwa sertifikasi tempat wisata di sini sudah berbasis CHSA. Begitu ratu. Nah CHSA ini ya itu meliputi cleanliness, kemudian juga ada health, ada safety, dan juga environment begitu. Nah jadi selain itu juga diberlakukan standar seperti pengaturan lainnya yaitu harus clean barcode terlebih dahulu melalui aplikasi peduli lindungi sebelum masuk, kemudian juga adanya pengetatan kapasitas pengunjung di area tempat wisata di dalam gitu, dan juga dengan protokol kesehatan lain seperti menjaga jarak, memakai masker, dan juga wajib menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan begitu. Baik, Pebi, untuk persiapannya sudah sangat matang begitu ya untuk menyambut Natal dan juga Tahun Baru. Tadi juga disebutkan ada beberapa rangkaian acara khusus yang memang sudah disiapkan nih. Nah ini boleh disebutkan begitu Pebi, apa saja sebenarnya aktivitas seru yang bisa dilakukan di sana saat nanti periode Nataru? Baik, Ratu. Nah sebelumnya bisa saya sampaikan bahwa Jakarta Aquarium dan Safari ini merupakan sebuah tempat wisata indoor yang berada di dalam mal, begitu di dalam mal Neo Soho Jakarta Barat. Nah di sini selain tempat wisata juga merupakan kawasan konservasi dan terdapat koleksi lebih dari 3.500 spesies hewan di dalamnya, begitu Ratu. Nah namun kalau berkunjung ke sini, selain kita bisa melihat dan belajar tentang binatang-binatang, begitu memang ada rangkaian acara khusus yang dipersiapkan menyambut momen Natal dan Tahun Baru, begitu. Nah salah satunya ada Magical Christmas Tunnel atau terowongan, begitu terowongan yang memang dihiasi dengan lampu-lampu dan juga bernuansa Natal, begitu. Nah terowongan ini bisa menjadi spot menarik bagi pengunjung yang ingin berfoto dengan suasana Natal, begitu Ratu. Kemudian juga ada Human Cloud di mana anak-anak bisa mencapit hadiah sebanyak-banyaknya, begitu. Jadi dengan wahana tersebut anak-anak nanti akan digantung, begitu, dengan alat khusus dan kemudian akan diterjunkan ke kolam berisi banyak hadiah. Nah di kolam itu nantinya anak-anak bisa mencapit hadiah sebanyak-banyaknya, begitu Ratu. Nah selain itu ada juga nih Santa dan juga Putri Duyung seperti yang sudah tadi saya sampaikan di dalam air, mereka akan menyapa pengunjung dengan suasana Natal, dengan kostum Natal dari bawah akwarium, begitu. Wah ini seru banget ya, dan ini rasanya sangat cocok begitu ketika kita berlibur bersama anak-anak tentunya. Nah kemudian P.Ebi ini kan untuk perayaan Natal biasanya kan identik dengan yang namanya pohon Natal. Nah sebagai tempat wisata yang akuatik begitu, apakah di sana juga ada pohon Natal tapi di bawah air untuk tahun ini P.Ebi? Ya Ratu memang kalau kita bicara Natal selalu identik dengan pohon Natal ya. Nah di Jakarta, akwarium dan safari ini memang mereka menghadirkan sebuah pohon Natal bawah air, namun berbeda dengan konsep pohon Natal pada umumnya. Karena pohon Natal di sini merupakan pohon Natal yang dibuat dari bahan daur ulang, begitu. Nah ini seperti video yang bisa kita lihat, bahwa pohon Natal tersebut bentuknya seperti sebuah segitiga, begitu. Yang terbuat dari besi yang sudah dilapisi antikarat, begitu. Nah besi-besi bekas ya maksud saya. Kemudian juga menggunakan material lain yaitu kain-kain bekas. Nah memang menurut Fira Basuki, pohon Natal yang digunakan di sini merupakan pohon Natal yang diolah, maksud saya yang dibuat dari bahan-bahan sampah atau bahan-bahan daur ulang, begitu. Nah kemudian juga mempercantik tampilan pohon Natal tersebut, ada Putri Duyung dan juga Santa yang nantinya akan berenang, dan juga menghias pohon Natal tersebut dari bawah air sekaligus menyapa teman-teman atau tribuners yang berkunjung ke Jakarta Aquarium ini. Baik, terima kasih Peby atas rekomendasi lokasi wisatanya, destinasi wisatanya ini seru banget. Bisa Anda coba mampir ya tribuners dan semua yang tadi disampaikan oleh Peby mulai dari pohon Natal, kemudian ada Santa Claus di bawah air dan juga Putri Duyung ini hanya ada di periode Nataru, Natal dan juga Tahun Baru. Terima kasih Peby.